Memelihara ikan dan tumbuhan air dalam satu wadah yang sama tanpa ada sekat batas dan beda teritori, menjadi tantangan tersendiri bagi para penghobi akwarium. Seni memelihara ikan, keong, maupun udang bersama-sama dengan tanaman hidup ini dikenal dengan nama aquascape. Jika menilik namanya, aquascape adalah paduan dua kata, aquarium dan landscaping. Kurang lebih arti harfiahnya adalah membuat taman atau landscaping di dalam air. Tetapi secara makna, aquascape lebih dari sekedar seni membuat taman di dalam air. Aquascape adalah seni bagaimana membuat suatu ekosistem untuk flora dan fauna di dalam air, agar sama-sama hidup sehat, indah, dan harmonis setiap saat. Mari sama-sama kita bahas bagaimana cara membuat aquascape agar langgang harmonis untuk semua penghuni di dalamnya. Nah teman-teman, setelah di video pertama dibahas mengenai peralatan dan bahan-bahan untuk aquascape, saatnya kita membahas rahasia atau tips dan trik bagaimana supaya aquascape berhasil seperti ini. Prinsipnya yang saya mau saya bahas adalah kesetimbangan. Kesetimbangan itu sangat penting. Aduh, kesetimbangan yang dimaksud di sini adalah kesetimbangan mengenai setimbang antara cahaya dan CO2, terus kemudian dengan pupuknya juga. Jadi, kalau belum mencapai kesetimbangan, aquascape-nya itu biasanya ada masalah. Entah itu ditumbuhi alga, entah itu daunnya pada melting, mati, dan lain-lain. Yuk, langsung aja simak di ulasannya yang berikut ini. Hal berikutnya yang akan saya bahas adalah mengenai kesetimbangan antara cahaya, CO2, dan nutrisi. Setelah mengerti semua peralatan dan bahan, hal selanjutnya yang harus teman-teman pahami yaitu soal keseimbangan cahaya, nutrisi, dan CO2. Inilah inti dari menjaga ekosistem di dalam aquascape, yaitu memastikan kehidupan, kesehatan, dan pertumbuhan semua makhluk hidup di dalamnya dapat terus berlangsung secara alami dengan menjaga kesetimbangan dari ketiga faktor tersebut. Cahaya, nutrisi, dan CO2 harus disediakan sesuai dengan kebutuhan semua makhluk hidup di dalamnya. Kelebihan cahaya akan mengakibatkan daun tanaman berwarna kuning kemudian mati. Sebaliknya, kekurangan cahaya akan membuat tanaman tidak bisa melakukan fotosintesis atau proses membuat makanan. Kelebihan CO2 akan mengakibatkan ikan-ikan dan fauna mati keracunan. Sebaliknya, kekurangan CO2 juga akan mengakibatkan tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis. Kekurangan nutrisi akan mengakibatkan sebagian tanaman mati, kalah berebut makanan dengan yang lain. Sementara, kelebihan nutrisi akan menyebabkan tumbuhnya alga di dalam akwarium. Cahaya VS CO2 Berikanlah cahaya sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman. Jika sebuah tanaman mempunyai klasifikasi highlight, maka harus diberikan cahaya tinggi kurang lebih 1 Watt per liter, atau boleh lebih rendah sedikit. Jika jauh lebih rendah dari itu, maka tanaman tidak akan tumbuh atau menjadi berubah warna. Namun, perlu diingat kebutuhan cahaya tinggi akan selalu berbanding lurus dengan kebutuhan CO2-nya. Memberikan cahaya tinggi tanpa meninggikan kandungan CO2 di airnya juga akan membuat kesehatan tanaman terganggu atau bahkan mati. Injeksi gas CO2 diukur dengan satuan BPS atau bubble per second, dan indikasi kandungan CO2 di dalam air bisa diketahui menggunakan kit CO2 indikator. Pupuk dasar VS Pupuk cair Pemberian pupuk dasar akan sangat penting bagi tanaman sebagai sumber nutrisi, apalagi jika ingin tanaman di dalam tank rimbun dan menyebar. Pupuk dasar ini pun lama-lama akan habis dikonsumsi oleh tanaman, dan teman-teman bisa memberikan pupuk tancap untuk memperbarui kandungan nutrisi di dalam substrap. Bagaimana dengan pupuk cair? Ya, boleh-boleh saja diberikan untuk tambahan nutrisi di dalam air. Meskipun banyak pihak telah menuduh dan menfonis bahwa pemberian pupuk cair akan menyebabkan tumbuhnya alga, namun pupuk cair ini selain praktis juga akan memenuhi kebutuhan gisi dari tanaman yang tidak berakar, dan tanaman yang mengambil nutrisi dari batang dan daunnya. Pemberian pupuk cair dalam dosis yang tepat seharusnya tidak menyebabkan alga. Bagaimana penentuan dosisnya? Dalam kemasan biasanya memang tertulis anjuran dosisnya, tapi ingat, ukuran akwarium untuk setiap orang berbeda-beda, dan banyaknya tanaman yang ditanam di dalam akwarium setiap orang juga berbeda-beda sesuai selera pemiliknya. Maka, cara paling bijak adalah, daripada menjadi taklit buta dengan mengikuti petunjuk pada kemasan, lebih baik memberikan seminim mungkin di awal-awal penggunaan, lalu lihat efeknya pada tanaman. Jika masih ada tanaman yang daunnya melting dan tidak segar, mungkin masih kurang pupuknya. Boleh ditambah lagi sedikit demi sedikit. Yang pasti, saya tidak merekomendasikan pemberian pupuk cair secara tiba-tiba dalam jumlah banyak karena beresiko menumbuhkan alga. Saya pribadi, dibandingkan menggunakan pupuk cair, lebih suka menggunakan pupuk tancap B.I.Y. atau DIY bikinan sendiri. Wah, gimana tuh caranya? Akan dibahas di video lainnya. Maka, subscribe ya! Demikianlah dasar pengetahuan Aquascape yang semoga dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Oke, teman-teman. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita akan praktek membuat CO2, citron, dan baking soda. Kemudian kita juga praktek membuat aquariumnya secara langsung. Mulai dari soilnya, terus kemudian pupuk dasarnya, terus kemudian tanaman-tanaman, ikan, dan lain-lain. Kita susun semuanya, oke? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terus kemudian juga klik like. Terus kemudian follow social media dan juga kunjungi website saya www.wahyoadi.com Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.